Kita kembali di Cubis Curhat Bisnis Gue ngejawabin pertanyaan-pertanyaan Lebih tepatnya mencoba untuk menanggapi curhat-curhat orang Tentang bisnis Yang masuk di Instagram gue Ini ada satu orang, pertanyaannya gak hubungin sama bisnis Tapi sebenernya aplikasinya bisa ke bisnis, pas gitu Dia nanya gini, namanya Panggil aja bot Cara mengembangkan podcast agar lebih banyak pendengar Ini bisa diaplikasikan untuk bisnis juga Banyak bisnis suka nanya sama gue Gimana caranya biar banyak orang tau bisnis gue Gue jawab ya Jawabannya gini Buat apa banyak orang tau podcast lu Atau buat apa banyak orang tau bisnis lu Emang udah bagus Nah itu jawabannya Jangan dulu orang tau Kalau masih jelek Karena nanti, kalau masih jelek Podcast lu, atau bisnis lu Lu sebar-sebarin informasinya Orang ketika datang Datangnya ngeliat lu jelek Karena toh, kalau emang bagus Dia akan nyebar juga pada akhirnya Masuk akal Masuk akal tau Banyak banget yang kayak gitu Ini tuh inspirasi jawaban ini Dapat gara-gara waktu itu gue pernah diundang ke sebuah kampus Terus ada bilang Bang, gimana caranya ya biar orang Oh, enggak dia Enggak gitu ngomongnya Dia bilang gimana Bang, subscribe Gue dong gitu Gue bilang gak mau Bantuin bang Biar orang banyak yang tau youtube gue Youtube gue udah Gue udah bikin lama banget Tapi subscribernya masih segini-segini aja Terus Gue nanya Banyak Eh, lama banget itu Emang udah berapa tahun Udah 4 bulan bang Ya itu maga Agak lama dong Tapi oke lah Enggak itu lama Gue kasih tau sama dia Lama-lamaan bikin youtube Atau dalam hal ini Lama-lama podcast Enggak jadi jaminan Lu bagus Jangan-jangan Lu emang jelek Pas gue tanya Youtube Satu gor jadi denger kan Sebut youtube lu apa Disebut sama dia Gue buka Jelek emang Gue bilang ngapain Banyak orang tau youtube lu Youtube lu jelek Masian Jadi gak usah fokus Banyak orang tau Fokus bikin produknya bagus Sama kayak podcast Nisi panggila jabot Podcast lu emang udah bagus Kalau bagus orang pasti Tau juga informasinya Dari mulut ke mulut gitu Tapi fakta bahwa Banyak orang belum tau Prediksi gue sih Karena emang jelek aja gitu Buat apa lu manggil orang dateng Kalau produk lu masih jelek Orang pada dateng Ngeliat produk lu jelek Gak akan balik lagi Kesan pertama kan Nempel di kepala Semacam trauma gitu Dia ngeliat Jelek gak akan balik lagi Yang rugi siapa? Lu Plus pertanyaannya adalah Emang lu bikin podcast Atau dalam hal ini Bikin bisnis misalnya Emang buat terkenal? Kalau emang buat terkenal Gak usah bikin podcast Lu bikin podcast Karena lu pengen Mengekspresikan sesuatu Lu butuh kanal Untuk mengekspresikan Keresahan lu Mengekspresikan diri lu Lu pengen ngelawak Lu pengen bahas bola Lu pengen apapun itu Lu butuh media itu Atau untuk berkoneksi Karena ketika lu Lempar itu dan keluar Asal ada orang yang dengerin Itu udah nyampe tuh Lu udah berhasil berkoneksi Yang gue khawatirin adalah Banyak orang bikin podcast Bikin youtube tuh Atau bikin bisnis Lu pengen terkenal Kalau pengen terkenal Gak gitu caranya Lu keluar aja tuh Di car free date Lanjang Lanjang bulat Terkenal lu ntar Nama lu Nama lu pasti ntar Terkenal udah masuk berita Motivasinya aja udah salah gitu Bahkan pertanyaan Pengen banyak didenger ini Datang dari Pengen terkenal gitu Maksud gue Fokus sama produk yang bagus dulu aja Fokus bikin podcast yang bagus Fokus bikin produk bisnis yang bagus Bagus aja dulu Kalau udah bagus Nanti juga akan nyebar Dulu ada tempat makan di Di Bandung yang namanya Polela Atau sekarang dikenalnya Warung Bulela Kalau gue gak salah Gue kuliah di Bandung Tahun 97 Jadi gue udah tau tempat itu Dari tahun 90an akhir Itu tempat Atau 2000 awal ya Gue kesana gue lupa Tapi pokoknya Antara 90an akhir 2000 awal Tapi Dan itu 20 tahun yang lalu Belum ada Ada internet Belum ada resursmen Itu tempat Gak ada iklannya Gak ditaruh di iklan Di TV Gak ditaruh di iklan Di koran Gak ada Tempatnya aja jauh banget Jauh banget Susah lah kesana lah Rata-rata orang naik mobil Jarang banget naik motor kesana Tapi setiap kali kesana Itu tempat Awalnya masih sepi memang Jadi kayak Ada ibu-ibu Namanya Ibu Lela Punya rumah Rumahnya dipakai untuk tempat makan mie Belakangnya itu kebon Dulu tuh Polela tuh cuman Empat meja di belakang Di halaman belakang Orang rumahnya tuh ada disitu Jadi kadang-kadang kalo kita makan tuh Kamarnya selalu ketutup Orang pada mandir-mandiri gitu Dari yang cuman Empat meja itu Dan setiap kali kesana tuh Orang kesana tuh Biasanya untuk pacaran Atau untuk temen-temen yang nongkrong Dan sepi Biasanya Tapi karena tempatnya enak Asri Dan mie-nya enak banget Sekarang Lu ke warung Bulela Itu udah gode banget Tempatnya Dinambah Nambah tempat Beli tanah dan segala macem Tapi kesimpulannya apa Kalo emang enak Orang gak akan tau Dari mulut ke mulut Dan ketika orang tau Revenue akan naik Naik bisa dipakai untuk Diputar lagi ke bisnis Dan bisa makin gede Jadi Gak usah fokus Di banyak yang dengerin podcastnya Jangan fokus Di banyak yang tau bisnis lu Fokus di produk yang bagus dulu aja Produk lu bagus Ntar lu nyebar sendiri Gue takut motivasi lu salah Dengan lu nanya Gimana cara biar podcast Gue banyak yang denger Lu kayaknya Kayaknya sedih gitu Podcast lu yang denger dikit gitu Lah emang Lu bikin podcast Biar terkenal Buat apa gitu Ya enggak sih bang Tapi kan seneng aja Ya oke emang deh Emang seneng aja Kalo podcast lu banyak yang denger Tapi sekarang gue tanya Kalo podcast lu jelek Apa lu gak sedih Orang-orang pada masuk Denger podcast lu Tau podcast lu jelek Terus gak balik lagi Lebih sedih lagi kan Ganti persepsi lu Ganti perspektif lu Gak peduli banyak Eh enggak Enggak penting Banyakin dengerin Atau enggak untuk saat ini Bikin dulu bagus podcast lu Untuk youtuber Bikin dulu bagus youtube lu Untuk pengusaha Bikin dulu bagus produk lu Buat apa lu di kelas Ditanya Amang gurunya Anak-anak 163 dikali 4 Berapa Lu angkat tangan Lu ditunjuk Lu gak tau jawabannya Buat apa Buat apa lu Dapetin perhatian itu Kemudian lu gak bisa Deliver gitu Yah Panggil aja bot Dan yang lainnya Semoga ngebantu Semoga bisa ada manfaatnya Thank you Gokks Gokks Gokks